Saya kira ini ya Pak Karakter Nas, eh ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua ingin membangun seluai karakter Indonesia dari sisi kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Tiga-tiga pembangunan sepedaya manusia itu real dan konkret. Saya kira pemerintah mendukung itu. Pembangunan sepedaya manusia, karena bonus demografi itu tanpa didukung oleh pembangunan sepedaya manusia yang baik, yang konkret, ini akan menjadi sebuah keempat besar negara kita. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Edi, itu betul. Ya karena yang kita hadapi itu tantangan-tantangan yang berat. Tantangan-tantangan eksternal yang sulit diprediksi, tantangan-tantangan yang sulit dihitung. Muncul kadang-kadang munculnya tiba-tiba, munculnya tanpa diprediksi. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, dibutuhkan leadership yang kuat, dibutuhkan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.